KB Ridhoha Ali Murtado mengungkapkan sekitar 3.000 supporter Indonesia akan menonton langsung laga melawan Australia pada Piala Asia U23 2024 Duel timnas U23 Indonesia versus Australia akan digelar di Stadion Abdullah bin Halifah Doha Qatar Kamis 18 April 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat Meski Indonesia kalah dari Qatar pada laga perdana KB Ridhoha bersama Ultras Garuda Qatar Ugeki dan Indonesian Football in Qatar YFQ, terus memompah semangat ribuan WNI Salah satunya dengan mengamankan 1.287 tempat duduk untuk para penonton Indonesia agar bisa menyaksikan langsung perjuangan Garuda Muda Selain itu, diketahui ada ribuan supporter merah putih lainnya yang telah membeli tiket secara online KB Ridhoha bersama Ugeki dan YFQ telah melakukan blocking tiket sebanyak 1 287 seat Sebagian besar juga telah membeli via online kaya Ali Murtado Sekitar 3.000 supporter Indonesia akan datang ke Stadion ucap Ali Murtado menambahkan dikutip dari siaran pers KB Ridhoha Bek tangguh berusia 22 tahun yang membela FC20 Meis Hilgers kembali berikan tanda-tanda akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia Setelah sebelumnya ia membuat netizen heboh karena menyematkan Tagar Hita Garuda Dalam postingannya Kini Meis Hilgers secara terang-terangan memberikan kode keras yang bisa jadi mengisyaratkan dirinya sedang menjalani proses naturalisasi Jika proses naturalisasi ini benar terjadi Meis Hilgers akan menyandang status pemain termahal di Timnas Indonesia dengan nilai pasar mencapai 104,29 miliar rupiah Saat ini, catatan tersebut masih dipegang oleh pemain abroat yang bermain di klub SC HerenVN yaitu Tom Haye dengan nilai pasar 52,14 miliar rupiah Lalu, apa kode keras yang diberikan Meis Hilgers sebagai tanda dirinya akan bergabung dengan skuad Garuda Usut punya usut, Meis Hilgers ternyata sudah mengikuti atau memfollow akun Instagram PSSI Tidak diketahui sejak kapan dirinya mengikuti akun resmi federasi sepak bola Indonesia tersebut Tetapi ini tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia Kehadiran Meis Hilgers tentunya akan menambah kekuatan lini belakang Tim Merah Putih yang saat ini telah diisi oleh sejumlah beg tangguh Seperti Jordi Ahmad, Justin Hübner, Shane Patinama, Nathan Choeaon, Rizky Rido, dan Pratama Arhan Sebagai informasi, Meis Hilgers merupakan pemain kelahiran Belanda yang memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berdarah Manado Kabarnya, Meis Hilgers sebenarnya sudah menjalani proses peralihan kewarganegaraan tetapi terpaksa dibatalkan di tengah jalan karena ia berubah pikiran Dalam sebuah wawancara dengan RTV Ost, dirinya masih berharap dipanggil untuk memperkuat Timnas Belanda Ketua Umum PSSI Erik Thohir dan pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Taeyong menyambut kabar kedatangan Justin Hübner berlaga di Piala Asia U23 2024 Hubner menjadi pemain Timnas Indonesia U23 terakhir yang bakal bergabung ke Qatar setelah dilepas Cerezo Osaka pada Rabu 17 April usai klub asal Jepang itu berlaga di Piala Jepang melawan Gru La Morioka, Erik menilai kedatangan Hubner bakal menambal kekuatan tim Garuda Muda yang kehilangan Ifar Jenner dan Ramadan Sananta lantaran kartu merah Dalam laga melawan Qatar, Alhamdulillah, di tengah tantangan yang dihadapi para pemain terutama di laga pertama melawan Tuan Rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang Setelah Ifar Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia Saya optimistis tim kita akan bangkit dan kembali fik Ujar Erik Thohir dilansir dari situs PSSI Jika melihat bagaimana para pemain kita fik selama 90 menit lebih saat melawan Qatar Meskipun bermain dengan 9 pemain Saya optimistis para pemain bisa memberikan hasil terbaiknya Di turnamen yang ketat seperti ini, kita harus lupakan laga sebelumnya dan kini waktunya fokus serta mati-matian untuk meraih kemenangan di laga berikutnya Tuturnya menambahkan Sementara Shin memprediksi Hubner akan datang di Doha pada Kamis 18 April pagi sebelum laga tim Nas Indonesia U23 melawan Australia pada match day kedua fase grup Piala Asia U23 2024 Justin habis pertandingan Piala Jepang dan sepertinya langsung jalan dari stadion ke bandara dan kemungkinan besok pagi akan sampai di Doha Kata Shin, Hubner merupakan pemain yang bisa ditempatkan sebagai back atau gelandang Sebelumnya Hubner juga memperkuat tim Nas Indonesia Senior di Piala Asia 2023 yang berlangsung awal tahun ini di Qatar Calon pemain naturalisasi tim Nas Indonesia Martin Paes belajar bahasa Indonesia Keeper klub FC Dallas itu menunjukkan tekadnya untuk memperkuat skuad Garuda Nama Paes masuk ke dalam daftar naturalisasi tim Nas Indonesia bersama Tom Haye dan Nathan Coyaon Haye dan Nathan sudah resmi jadi warga negara Indonesia dan melakukan debut bersama Garuda Namun Paes hingga detik ini masih belum bisa memperkuat tim Nas Indonesia Sebab proses naturalisasinya terbentur aturan FIFA Ini terjadi setelah Paes pernah memperkuat tim Nas Belanda U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 saat usianya 22 tahun Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi Kini PSSI membawa kasus Paes ke pengadilan arbitra seolahraga atau CAS Hingga detik ini masih belum ada kabar baik terkait proses naturalisasinya Meski demikian, Paes tetap semangat dan antusias berseragam tim Nas Indonesia Bahkan dirinya sudah belajar bahasa Indonesia Dia memamerkannya di Instagram Story Paes mencoba aplikasi terjemahan yang menampilkan percakapan berbahasa Indonesia Ini menjadi bukti dia sangat serius bisa membela negara dari leluhurnya tersebut Pencinta sepak bola tanah air berharap proses naturalisasinya segera rampung Kevin Dix dan M.S. Hilgers diprediksi segera perkuat tim Nas Indonesia Pasalnya, tim Nas Indonesia sendiri sudah menjadi makin kuat saat ini Ya, tim Nas Indonesia sudah diperkuat sejumlah pemain keturunan saat ini Beberapa nama yang sudah berhasil dinaturalisasi sehingga telah membela tim Nas Indonesia Adalah Jay Idzes, Rafael Struik, Ivar Jenner, Ragnar Oratmang Ngoen, Nathan Choeaon, Tom Haye, dan lainnya Kehadiran mereka pun terbukti bisa membuat squad Garuda makin tangguh hingga bisa mendulang sederet hasil manis Teranyar, tim Nas Indonesia baru saja memperlebar peluang lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai melibas Vietnam dua kali pada bulan ini Tim Nas Indonesia pun dinilai masih berpeluang diperkuat sejumlah pemain keturunan tambahan Dilansir dari akun Instagram Football Abroad Indonesia Sabtu, 30 Maret 2024 Ada nama Kevin Dix dan M.S. Hilgers yang diprediksi segera perkuat tim Nas Indonesia Prediksi itu disampaikan oleh Voetbal Premier Denyevan Laar Kepada akun Instagram Football Abroad Indonesia Menurutnya, kan Kevin Dix membela tim Nas Indonesia cukup besar Karena back FC Kopenhagen itu dinilai sulit masuk squad tim Nas Belanda Dua kemenangan beruntun atas Vietnam di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia juga telah mendongkrak ranking FIFA tim Nas Indonesia Squad Garuda berhasil naik 8 peringkat sekaligus sehingga tengah menduduki posisi ke-134 Kini, menarik menantikan prediksi tersebut Akankah Kevin Dix dan M.S. Hilgers benar akan segera memperkuat tim Nas Indonesia?